Al-Fatihah 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 Harusnya dia setiap istri merasa bertanggung jawab terhadap amanah dari suaminya, apapun itu, apapun itu. Anda diberikan uang nafkah, amanah. Ya, amanah itu nafkah. Ada lebih, bahasakan. Ini nafkah yang dikasih kemarin 5 juta, 10 juta rupiah, ada lebih 2 juta. Halal nggak buat saya pakai. Misal, amanah. Harus begitu. Nggak boleh semuanya sendiri. Nggak mau semuanya sendiri. Bahkan kadang-kadang yang unik ada sebagian istri, subhanallah, dia beli makanan, delivery, buat dia sendiri. Makan, mungkin dia sama anaknya, atau dia sendiri umumnya. Suami nggak pernah dikasih. Kan bisa, apa salahnya sih berbagi cinta, kasih sayang sama suami pada saat. Apalagi kalau duit dari dia, duit dari anda pun anda bisa sedekah. Apalagi dari dia. Mau pesan makanan dari restoran ini, minumankah? Telepon, ini saya mau pesan dari sini. Mau nggak sayang? Bisa. Bisa membahasakan dengan santun dengan baik. Kalau dia bilang, oh nggak usah, nggak apa-apa, terima kasih. Kan baik, tapi terjalan komunikasi sehat kan? Kan bagus daripada cuma tahu pesan delivery. Bahkan ada yang lebih parah. Karena ada seorang ikhwa gitu berkeluk kesat. Istrinya kalau beli apa-apa di depan mata dia. Selalu beli satu saja buat istri, buat dirinya sendiri. Aneh, kenapa kok bisa? Kenapa kok kayak kesannya individual sekali? Mana kemesraan, mana keharmonisan rumah tangga gitu kan? Ini semua harusnya dijadikan sebagai tanggung jawab gitu.